Ya, selamat malam teman-teman PAS, pola ingin sehat. Kita akan pola nifas malam hari, sampai jam 20.30 ya. Nah, sebelumnya saya akan berikan kayak renungan atau penjelasan mengenai kebahagiaan. Kenapa sih kebahagiaan itu penting untuk kesehatan? Nah, saya ambil aja, gampang, dari Google, dari situsnya Halodoc. Bahwa hormon itu diproduksi itu terkait dengan perasaan dalam hidup kita, atau hati, atau perasaan. Kalau perasaannya bahagia, maka akan muncul yang namanya hormon-hormon kebahagiaan. Nah, kalau saya ambil dari situs Halodoc ya, hormon kebahagiaan itu hormon apa saja sih? Ya, banyak sebenarnya. Tapi empat hormon kebahagiaan yang utama adalah dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorpin. Sebenarnya ada lagi melatonin, yaitu untuk cinta kasih. Sebenarnya hampir sama dengan oksitosin. Dopamin kalau orang kerangsang bergairah. Serotonin ketika orang aseptan merasa aman. Endorpin kalau gembira. Makanya kalau Raja Salomo berkata, hati gembira itu obat yang manjur. Karena endorpin itu sebenarnya endogenesis morphine. Morphine itu painkiller. Nah, dari hormon itu sebenarnya apa sih yang dipengaruhi? Jadi kalau hormon yang mengatur kebahagiaan atau hormon kebahagiaan, maka kali ini yang diperkenalkan adalah dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorpin. Nah, singkat saja ya, hormon-hormon tadi itu mempengaruhi metabolisme. Mempengaruhi homeostatis. Apa sih homeostatis itu? Keseimbangan internal. Seperti pengaturan tekanan darah, pengaturan gula darah, keseimbangan cairan, elektrolit suhu tubuh. Itu kalau hormonnya kacau, ya nanti namanya homeostatisnya itu kacau. Atau keseimbangannya kacau. Hormon juga mengatur fungsi seksual, fungsi reproduksi, siklus tidur-bangun. Jadi kalau orang yang susah tidur, tidurnya kacau, dini hari baru bisa tidur, siang baru bangun, itu sebenarnya empat hormon yang tadi sebut itu mengalami gangguan. Maka masing-masing nama hormon itu, misalnya ada dopamin yang disebut dengan perasaan baik. Orang kalau rasanya tenang. Serotonin itu hormon yang berfungsi mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, berbagai fungsi dalam saraf. Oksitosin, disebut juga hormon cinta. Atau juga ada hormon yang serupa dengan oksitosin, itu adalah melatonin. Dimana kalau oksitosin dan melatonin itu bedanya sebenarnya cinta antar dua pribadi, misalnya ini ibu yang lagi menyusui, ikatan orang tua anak. Tapi ketika cinta itu berhubungan dengan seks, beda organ, beda gender maksudnya, maka di situ akan melatonin terbentuk. Endorbin lebih ke antusias, gairah, gembira. Itu adalah hormon endorbin. Lalu, bagaimana cara meningkatkan hormon ini? Sebenarnya itu kayak timbal balik. Hormon itu mengatur kebahagiaan, tapi kebahagiaan zaman ini juga akan memicu, menstimulasi diproduksinya hormon-hormon tertentu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa bahagia? Karena kalau kita bahagia, rasa aman misalnya serotoninnya banyak banget. Maka kalau orang itu diterima apa adanya, ya serotoninnya banyak. Kalau orang menerima sesuatu, dia gembira. Kalau bahagia itu sebenarnya lebih kalau orang dicintai. Tapi ya boleh juga orang menerima sesuatu, lalu dia bahagia. Nah, sekarang yang kita bahas di dalam perenungan sebagai pelajaran sebenarnya yang disebut ini, kalau di John Kabat-Zinn itu termasuk MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. bagaimana kita menerapi pikiran kita, kognitif kita, untuk memiliki sebuah mindset tentang kebahagiaan. Sedangkan olah nafas itu sebenarnya hanya trigger saja. Trigger untuk mencapai sebuah pola hidup, pola hidup yang didasari karena nilai-nilai yang diyakini atau mindset yang ada dalam otaknya. Nah, nilai-nilai ataupun mindset itu perlu dibentuk lewat pemahaman. Makanya kalau John Kabat-Zinn, karena dia memang dasarnya, background-nya seorang dokter psikiatri, dia lagi menekankan pada hal-hal seperti ini. Dan kalau dikombinasi dengan pelajarannya Mas Gunggung yang menekankan pada ritme, menurut saya jadi bagus. Secara teknis, ritme tertentu juga menstimulasi misalnya parasimpatik atau parasimpatetik atau sarah bagus dan sebagainya. Nah, sekarang bicara kebahagiaan. Secara umum, kalau misalnya ditanya, apa sih yang bikin kamu bahagia? Ya, kalau gajinya naik, bahagia. Kalau suami saya baik, bahagia. Kalau dapet hadiah, bahagia. Kalau cuacanya bagus, bahagia. Kalau, tahu kalau. Kalau itu belum tentu, saudara. Kalau anaknya nurut, bahagia. Kalau, ya anaknya nggak nurut, nggak bahagia. Kalau suami pasakan baik, kalau. Bukan baik, Pak. Pasakan saya kayak setan, Pak. Bangun tidur, lihat setan. Mau tidur, lihat setan. Tidur tadi malam di peluk setan. Lah, lo kapan bahagianya kalau. Jadi, bisa nggak kisah bahagia itu walaupun. Nah, ini susah memang. Ya, itu lah. Menawanya butuhnya belajar. Belajar mindset bahagia walaupun. Kalau bahagia itu kalau. Kalau gajinya naik, ya pas gajinya naik. Yang minta juga banyak. Tagian tambah banyak. Nggak jadi bahagia. Memang ada pelajaran atau konsep bahwa bahagia itu kalau menerima. Maka usahakan untuk menerima. Supaya menerima gaji, maka kerja. Menurut saya bukan bahagia itu menerima menderita. Kerja, stres. Bahagianya kalau menerima gaji. Kalau mendapat pujian. Jangankan dipuji. Iya, kalau. Ini kalau, Pak Malam ini banyak banget disebutkan kalau. Kalau suaminya muji. Kalau anaknya muji. Kalau tetangganya muji. Kalau membernya muji. Kalau follower Instagramnya muji. Taunya malah ngasih jempol dibalik. Mencaci, menghina. Ya, nggak jadi bahagia. Maka kita perlu mengembangkan sebuah mindset. Sebuah keyakinan. Sebuah pola pikir. Bahwa bahagia itu jangan tergantung lingkungan atau orang lain. Kalau suami baik, ya saya bahagia. Kenyataannya dia nggak baik. Ya syukur. Syukur, syukur, syukur dia baik. Tapi kan banyak yang pasangannya malah kayak menjadi sumber stres. Maka pertama soal bahagia itu kalau menerima. Menerima hadiah, menerima pujian, menerima perhatian. Ini kita balik. Jadi dalam pelajaran mindset itu ini balik. Bukan bahagia kalau menerima. Tapi bahagia kalau memberi. Tentu agak susah dipahami sampai kita mengalami. Ketika kita mulai memberikan perhatian. Lalu yang diperhatikan itu seneng gitu ya. Senyum. Kayaknya malu-malu seneng gitu ya. Nah kita mulai bisa menikmati orang yang seneng karena kita puji. Kita mulai memberikan pujian. Kita mulai memberikan perhatian. Kita mulai memberikan apresiasi. Jadi ketika anak bangun pagi. Wah kamu anak baik, anak pinter, anak mama. Dia mungkin membalas. Makasih ma. Lalu bertingkah laku baik. Kita mulai bahagia. Kita mulai menikmati kebahagiaan karena kita memberi perhatian. Kita mulai memberikan pujian. Memberi yang gratis. Sampai nanti akhirnya kita bisa memberi barang juga. Loh Pak kan saya orang miskin. Saya ini lahir miskin. Saya puluhan tahun miskin. Jadi waktu saya kuliah itu di Bogor, di IPB, saya tinggal di pinggir sungai Ciliwung. Saya punya pacar. Waktu itu kosnya itu 120 ribu. Kalau sekarang kos-kosan itu 1,5 juta di Bogor. Kalau di Jakarta bisa 2 juta. Waktu kos-kosan 1,5 juta. Waktu kos-kosan 120 ribu. Itu saya kosnya 10 ribu. Bisa dibayangin. Sepersepuluhnya. Jadi saya kos di pinggir sungai Ciliwung. Di kota Bogor. Rumah liar. Saya miskin. Tapi tiba-tiba saya ada teman dari Purwodaji bilang begini sama saya. Mas, aku butuh tolongan ini. Kayaknya saya 2-3 bulan lagi baru bisa kos sendiri. Jadi aku tak nebeng. Jadi ternyata semiskin-miskinnya saya itu masih ada yang lebih miskin lagi. Kalau kita berkata, Pak, mau nolong, Pak. Saya sehari makan cuma 2 kali. Cari orang yang makan cuma sehari sekali. Jadi sekali kita makan. Kan kita makan 2 kali. Orang lain 3 kali. Kita cari orang yang makan sehari sekali. Lalu kita beli 1 bungkus bagi 2 sama dia. Jadi sebenarnya menolong itu nggak butuh kaya. Apalagi kalau menolongnya memang tidak butuh harta. Nggak butuh uang. Nolong nyebrangin orang. Ada orang nyebrang. Kita juga buru-buru sebenarnya sih. Tapi ada orang kok ibu-ibu atau nenek. Atau orang tua, atau wanita, atau orang kecil yang nyebrang ragu-ragu. Ya kita seberangin dulu dah. Padahal kita arahnya berbeda. Waktu dia tahu bahwa kita arahnya berbeda, dia makin berterima kasih. Ini orang nyebrang, khusus nyebrangin saya nih. Malik lagi dia. Dia berterima kasih. Terus kita ketawa-ketawa. Itu kalau saya merasakan bahagiaan yang berbeda dengan saya diberi uang. Karena kita mulai merasakan bahagianya kalau memberi. Ini perlu dilatih. Waktu kita bahagia karena memberi pertolongan. Yang nggak pakai uang dulu ya. Memberi perhatian. Saya sekarang umurnya 61. Dulu waktu tahun 1982. Umur saya baru 19 tahun. Dan saya miskin. Tapi saya belajar untuk memberi misalnya ngajar les-lesan, ngajar anak-anak bercerita, dongeng. Itu kan nggak perlu modal. Hanya butuh niat aja berbuat baik. Lalu lihat anak-anak itu seneng. Saya ngelucu. Mereka ketawa-ketawa. Kapan Kak Ceroh datang lagi? Kapan Kak Ceroh datang lagi? Dipanggil kakak itu rasanya seneng. Kenapa? Karena saya hidup cukup lama diremehkan. Diremehkan orang. Nggak dihargai orang. Cari penghargaan dari orang lain kan susah. Anak kecil aja ya. Kita kombolin, kita dongengin. Kita bikin lucu-lucu. Lalu mereka menghargai kita. Tapi kita mulai merasakan bahagia. Dengan memberi itu akhirnya kita dihargai. Kita dibutuhkan. Kapan Kak Ceroh datang lagi? Kapan gitu ya? Ya seneng juga gitu. Sampai sekarang saya masih melakukan hal itu. Bahagia karena memberi. Bisa nggak memberi itu nggak bahagia? Oh bisa. Memberi kecewa, kepahitan bisa. Contoh nih ya. Kita nyumbang ya. Ke masjid, ke gereja. 10 juta gitu ya. Kan ada orang ya nyumbang ya. Habis nyumbang itu dia kebaktian nggak pulang-pulang gitu ya. Kenapa? Nunggu pendetanya, ustadznya nyalamin dan bilang terima kasih gitu kan. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak nyalamin gitu. Nggak nyalamin, nggak bilang terima kasih gitu ya. Lupa dia bahwa 10 juta nyumbang di kota besar itu nggak masuk daftar seratus besar itu ya. Jadi ya nggak disalami, nggak dibilangin terima kasih. Wah sudah nyumbang, kecewa, marah, kepahitan gitu ya. Nah saya memberi 10 juta. Tapi saya pergi ke Mentawai. Di Mentawai itu ada rumah yang nggak dipakai. Saya chat ulang, dijadikan paut. Dan akhirnya kampung di mana dulu anak kelas 2 SD nggak bisa baca itu ya jadi bisa baca. Karena saya bikin paut di sana namanya TK Pemulihan. Atau paut pemulihan. Setelah setahun, dua tahun, tiga tahun, muridnya banyak. Nah saya sambil cari dana, saya bangun rumah permanen. Emang cukup besar sih ya. Itu bisa sampai 100, sampai 200 juta. Kalau sekarang bisa 300 juta. Tapi tiap tahun saya bangun sekolah satu. Waktu saya nyumbang 100 juta di kota besar gitu ya. Yang disumbang, ini katakanlah masjid, gereja, pendeta, ustadz. Nggak bilang terima kasih. Kenapa? Itu sumbangan di antara yang lain kecil gitu ya. Jadi sudah nyumbang kecewa pula. Tapi waktu saya menyumbang dan berarti, berguna bagi orang lain. Lalu berapa tahun kemudian saya datang di kampung itu, di kota itu, di pulau itu, di Mentawai. Wah penduduk datang jemput di pelabuhan. Ada yang cari ikan, ada yang monjat pohon kelapa, cari kelapa. Waktu saya pindah ke pulau yang lain, waduh mereka ngantar di pinggir pantai. Perahu saya udah di tengah laut, mereka masih dada-dada. Wah rasanya berarti banget. Itu kita bisa nangis loh. Merasakan kebahagiaannya karena hidup ini, sampai anak saya aja waktu itu, anak saya tak bawa ke pedalaman, dan anak-anak saya berkata, Pak, hidup apa keren banget ya. Wah saya juga dibilangin begitu sama anak, itu seneng banget gitu ya. Dibilang, Pak, keren. Karena selama ini anak saya bilang nggak keren gitu loh ya. Saya pernah diprotes sama anak saya, Pak, Pak, ini bos pegawai ratusan baju batik kayak Pak Lurah. Saya beli baju batik 300 ribu, 400 ribu, dapat setengah losin di tanah abang. Lalu sopir saya tak kasih satu, saya pakai sendiri satu. Jadi saya sama sopir pakai batik yang kualitasnya sama. Jadi saya pernah datang ceramah gitu, yang disalami sama panitia, yang disalami sama sopir saya. Wih, selamat datang Pak Jarod. Sebenarnya bilang, Pak Jarod yang itu. Saya kecil, kurus, krempeng, bajunya simpel, sederhana. Yang disalami sama sopir saya. Tapi kadang mengenang begitu tuh rasanya seneng gitu loh ya. Bukan malu kan. Ya ada cerita-cerita lucu karena hidup sederhana. Tapi sederhana ini supaya punya duit bisa memberi gitu. Karena saya ingat-ingat bagaimana memberi sebuah sekolah paut di pedalaman, ceritanya nggak ada habisnya. Bahagianya nggak ada habisnya. Saya berani berkata bahwa saya orang yang bahagia, walaupun saya bangkrut, rugi sampai ratusan miliar, duitnya habis. 2009 saya kebakaran dan rumahnya nggak di asuransi. Padahal kita sekeluarga lagi di dan pasar Bali. Ya itu sedihnya nggak pakai lama gitu ya. Bahkan sampai saya dilaporin sama tetangga ke polisi dengan tuduhan sengaja membakar. Karena kebakaran kok ketawa-ketawa gitu ya. Baru setelah polisi tahu bahwa tidak saya asuransi, polisi lainnya dicabut. Tapi itu untuk cerita aja betapa bahagianya saya sekalipun rumah kebakaran. Walaupun rumahnya lagi habis, hartanya habis. Rumah kebakaran dan kita tidak di rumah, nggak di sekolah, kan itu buat kantor yayasan, dan ludes habis, barang-barang nggak ada yang dikeluarin. Jadi gimana ya kita bisa bahagia walaupun pasangan belum berubah, walaupun anak belum berubah, walaupun berkatnya belum banyak, walaupun sakit belum sembuh. Inilah yang disebut dengan mindset kebahagiaan. Kalau kita bisa mulai belajar menghidupi bahagianya memberi, bukan menerima. Maka nanti kita makin lama akan menjadi pola hidup bahagia. Gaya hidup bahagia. Walaupun gitu ya. Kalau saya bahagia kan bukan waktu bangkrut, lalu sekarang waktu jadi pelukis, pelukisan nggak laku lagi. Sudah hampir dua tahun sejak pandemi berhenti, ya ordernya berhenti. Lalu mulai sekarang jadi sales suplemen. Ya, kayaknya naik dengan cepat. Tapi apapun yang saya alami, kebahagiaan saya nggak berubah. Ya, ada berubah tapi nggak sampai hancur. Kalau dipikir-pikir, waktu saya bangkrut kan rukinya sampai 260 miliar. Orang lain mungkin nggak sampai sebanyak itu, ya sudah stroke, sudah stress, sudah kacau kesehatannya. Nah, saya juga sempat bergejolak, tapi dengan cepat kembali menyusun ulang hidup ini, menemukan arti hidup ini, kalau tadi malam, kemarin malam dengan Ibu Sinta, bicara mengenai panggilan Tuhan, dari setiap peristiwa yang terjadi dalam musim kehidupan, karena hidup ini kayak ada musimnya gitu ya. Maka kita menyusun ulang arti hidup, tujuan hidup. Menyusun ulang apa yang mau membuat, yang membuat kita ini bisa bahagia. Nah, kadang kita susah untuk berpikir cernih dan tenang mengenai hal-hal seperti ini. Maka sebenarnya olah nafas, meditasi itu memberikan tempat. Kita tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Atau malam ini kita lanjutkan aja teknik nafas yang whiskey breathing. Jadi mulai dengan tarik dua, buang empat, tarik tiga, buang enam, tarik lima, tarik empat, buang lapan, tarik lima, buang sepuluh, sampai tarik enam, buang dua belas. Nah, dengan tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, kita boleh secara pikiran sambil merenungkan apa sih yang bikin saya bahagia, kenapa saya bahagia. Nah, kalau kita menemukan cara bahagia yang tidak tergantung orang lain, maka bahagia itu mudah. Bahagia akan susah kalau kita, bahagianya tergantung orang lain atau tergantung keadaan. Maka kita membuat sebuah pola pikir, mindset, konsep hidup, bahwa bahagia itu memberi. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Memang kadang susah. Memang kenyataannya pelajaran yang lain adalah bahagia menerima itu lebih. Tapi kita bisa enggak bahagia itu memberi. Mungkin saya berikan cerita ilustrasi yang pernah saya ceritakan sebelum kita praktek. di Timur Tengah itu ada dua danau. Sangking besarnya disebut laut. Disebut laut mati dan danau Galilea. Laut mati itu bukan laut, itu danau. Danau yang selama beribu-ribu tahun, abad demi abad, itu laut mati atau danau mati ini, air dari pegunungan sekitarnya itu masuk ke danau. Tidak ada sungai yang keluar dari danau itu. Danau yang begitu besar sampai disebut laut mati. Kenapa disebut laut mati? Tidak ada ikan, tidak ada pelangton. Tidak ada kehidupan. Karena berabad-abad hanya menerima terus air. Karena hanya menerima terus, airnya tidak mengalir. Maka mineral dan garam yang dibawa oleh air itu yang numpuk sampai akhirnya airnya asin kayak laut. Maka disebut laut mati. Padahal itu danau. Tidak berhubungan dengan laut yang lain. Itu danau itu. Saking tingginya kadar garamnya, saya sudah pernah ke sana, tepatnya empat kali. Maka kita bisa masuk saja, terus diem gitu, ngambang. Ngambang. Karena emang garamnya tinggi sekali. Tidak ada ikan. Jangankan ikan pelangtonnya tidak ada. Itulah kenapa disebut laut mati. Itu danau. Danau yang besar yang tidak ada sungai yang keluar dari situ. Berbeda dengan Danau Galilea. Sama-sama di Timur Tengah. Lebih tepatnya kalau negaranya, kalau laut mati atau danau mati ini, dia berhubungan dengan beberapa negara. Ada bagian dari Mesir, bagian dari Jordania, ada bagian dari Israel. Nah, ada Danau Galilea yang ikannya banyak sekali. Waktu saya pergi ke sana, naik kapal, waduh, makan ikan di situ. Karena emang dari danau itu, airnya mengalir keluar terus. Nah, ini hanya ilustrasi saja ya, bahwa laut mati tidak ada kehidupan, karena sepanjang hidupnya hanya menerima terus. Tidak memberi, tidak mengalirkan airnya. Akhirnya menjadi laut mati. Jangan sampai kita menjadi laut mati, menjadi kehidupan yang mati. Karena kita hanya ingin menerima, ingin menerima pujian, ingin menerima perhatian, ingin menerima penerimaan, lalu kita minta, kamu tuh ngerti saya dong, kamu tuh menerima saya dong, kamu tuh perhatikan saya dong, kamu tuh hargai saya dong. Ya udah, cepat mati kecewa, mati kepahitan, tidak mendapat kecewa, lalu sakit, lalu mati. Sakit penyakitnya, kematiannya akan mengalami percepatan yang luar biasa. Kembali kepada yang pertama tadi saya munculkan, yang mengenai hormon. Hormon-hormon kebahagiaan itu ada endorbin, ada dopamin, ada melatonin, ada serotonin, ada oksitosin. Dimana hormon-hormon itu muncul ketika sebenarnya perasaan kita itu memang disebutkan juga bahwa hormon itu mengatur kebahagiaan. Tapi sebenarnya kalau dibalik, justru perasaan kita lah yang akan mempengaruhi hormon apa yang diproduksi. Kalau kita stres, kortisol, marah, kortisol, kecewa kepahitan, epinefrin, rasa aman, serotonin, gembira, endorbin. Jadi sebenarnya justru perasaan kita akan mempengaruhi hormon apa yang diproduksi. Makanya John Kabat-Zinn menyebutnya olah rasa, MBSR. Olah nafasnya itu meditasinya itu disebut MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Sama MBCT, Mindfulness Based Cognitive Terapi. Cognitive Terapi itu seperti yang sekarang ini kita lakukan. Dengan saya memberikan pemahaman, konsep, itu sebenarnya kita lagi Cognitive Terapi. Pikiran kita itu diterapi. Kalau terapi saya berhasil, berarti Bapak-Ibu akan berkata, iya, benar juga. Kalau saya minta diperhatikan, minta disayang, minta dimengerti, minta, 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 lalu nggak dapat, kecewa, marah, kesel, stres, benar-benar penyakit datang. Sudah, nggak usah minta diperhatikan, nggak usah minta disayang, nggak usah minta dimengerti. Saya akan mulai memberi pengertian. Saya akan mulai memberi perhatian. Saya akan mulai memberi pengampunan. Saya akan mulai memberi waktu. Saya akan mulai memberi. Nanti pasti biasanya begini, ya capek dong Pak. Capek dong saya memberi terus. Capek, capek hati. Di situlah ada banyak kekuatan, resilient, ketangguhan, ketabahan. Seberapa lama kita bisa hidup bertahan dengan memberi tanpa menerima, maka sangat susah. Kecuali kita punya hubungan dengan Tuhan. Itulah kenapa dalam olah nafasnya David Hopkins, atau dalam pelajaran-pelajaran meditasi, itu ada yang namanya Tao Sejati. Atau disebut enlightenment, kesadaran murni. Kesadaran murni itu kalau saya berikan istilah itu perjumpaan dengan Tuhan. Kalau menggunakan istilah meditasi itu kesadaran murni. Hanya orang yang mencapai kesadaran murni. Apa itu kesadaran murni? Kalau saya mengambil istilah businta lagi, power of now, kesadaran bahwa kita ini sebenarnya hidup kita ini tidak sendirian, tapi ada Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Cukup masuk akal, karena Tuhan itu mahadir. Di sebelah saya berarti juga ada Tuhan. Di ruangan saya ada Tuhan, cuma kita nggak menyadari. Nah itu dia, hidup tanpa memahami, tanpa menyadari. Power of now adalah orang yang hidup di dalam berkesadaran. Makanya olah nafas atau meditasi itu sebenarnya tujuannya adalah membangkitkan kesadaran. Ada energi dari kebangkitan kesadaran. Ketika sadar bahwa hidup ini nggak sendirian. Hidup ini bersama dengan Tuhan. Kalau kita mulai menikmati kasih Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya saya bangkrut. Tapi justru dengan bangkrut itu saya mengarasakan pemeliharaan Tuhan. Kan aneh bin ajaib. Zaman-zaman COVID sebulan bisa laku lukisan lima, enam. Satu lukisan dicual 20 juta loh. Saya bisa melanjutkan hidup, melanjutkan perbuat baik, bangun sekolah di pedalaman. COVID berhenti. Ya, order lukisan juga berhenti. Tapi justru saya mulai belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Walaupun dulu pernah jadi bos dengan pegawai ratusan, gaji pegawai aja 2,5 miliar. Lalu hidup dari bawah lagi. Ngelamar jadi reseller, jadi reseller. Angkat-angkat barang, pameran sana-sini. Tapi saya juga merasakan pemeliharaan Tuhan. Lukisan berhenti. Jadi salesnya laku. Jadi kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Nah, makin banyak pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan berikan, kita makin punya keyakinan bahwa hidup ke depan itu Tuhan pelihara. Kalau kita punya keyakinan Tuhan pelihara, kita kehilangan kekhawatiran. Memang kita banyak mengalami masalah, mengalami kesusahan. Tapi kalau kita mengalami kesusahan, ada peluang mengalami penghiburan dari Tuhan. Makin banyak penghiburan yang kita terima, makin kuat keyakinan juga untuk hidup ke depan. Itu tidak mudah terakhirnya menjadi pengalaman-pengalaman hidup yang menjadikan kita itu bijaksana. Atau punya kecerdasan spiritual. Dan itulah yang sebenarnya membuat mental kita kuat. Dan di dalam mental yang kuat, maka tubuhnya akan diikuti. Karena konsepnya adalah kesembuhan holistik itu, tubuh itu bungkusnya jiwa. Ketika jiwanya rentang, sedih, khawatir, marah, iri, dengki, maka tubuhnya akan terluka. Tidak kuat menahan beratnya hidup. Ketika orang merasa hidupnya berat, pundaknya mulai pegel-pegel, mulai frozen shoulder, lehernya kaku-kaku. Padahal dites kolesterolnya normal. Asam muradnya normal. Kecuali dites kolesterolnya tinggi. Asam muradnya tinggi. Emang itu asam murad. Asam muradnya normal. Kolesterolnya normal. Lalu pundaknya pegel-pegel melulu. Orang bilang misalnya frozen shoulder. Padahal sebenarnya beban berat yang dirasakan. Begitu mentalnya merasa tidak berat, ternyata tubuhnya kesembuhan spontan. Oke, itu malam hari ini renungannya. Sekarang kita akan mulai praktek berolah nafas. Sambil berolah nafas, boleh merenungkan mengenai kebahagiaan. Nafasnya secara teknik biski breathing. Kita ikut pakai audio saja, biar lebih kompak, gampang. Karena kita belum banyak yang belajar meditasi. Dan nanti semua musik tang-ting-tung, tang-ting-tung, lalu nafasnya bebas. Nanti kalau kita sudah berapa bulan ke depan, kita akan pakai hanya musik piano, atau musik hujan, musik relaksasi. Parik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, sampai kantuk. Oke, kita akan praktek sampai jam 9. Lalu kita selesai. Jadi untuk perenungannya sampai di sini. dan saya stop rekamannya. Yang pasti kita akan, saya tunjukkan dulu saja, kalau nanti yang dengar rekamannya dan mau praktek sendiri, tahu file pola nafasi yang mana. Jadi kalau mau masuk ke YouTube dan praktek sendiri. persiapan, 3, 2, 1. Oke, saya matikan dulu ya. Tarik. Persiapan, 3. Kalau masuk ke YouTube, maka... 3, 2, 1. Tarik. Oke, saya ulangin lagi. Kalau masuk ke YouTube, maka nama filenya, saya nyarinya tadi dengan ketik saja nafas 2.24, 3.26, progresif. Maka muncullah file ini, di mana ini juga termasuk olah nafas yang menaikkan parasimpatetik. Jadi kalau olah nafas malam, serial malam itu olah nafas-olah nafas yang sarafagus ini termasuk bagian dari parasimpatetik. Jangan mengambil nafas yang simpatik. Nanti malah pecicilan sampai pagi enggak bisa tidur. Nah, kalau istilah bebas dari Lucas Rockwood atau John Gabbard Sin itu adalah olah nafas whiskey breading. Itu istilah dari dokter Lucas. Pengajar olah nafas juga, tapi namanya Lucas Rockwood. Disebut whiskey breading adalah yang rasionya itu 1 banding 2. Jadi 2, 4. Ini kita giring dari 2, 4. 3, 6, 4, 8. 5, 10, sampai 6, 12. Total waktunya file ini 30 menit pas. Habis itu tinggal nantuk, terus tidur. Jadi besok pagi, kalau mau tanya, di pagi hari. Saya mulai, saya stop rekamannya, saya sendiri akan matikan lampu. Kalau saya enggak matikan lampu, maka saya pakai tutup mata, kain hitam ini. ini buat olah nafas yang terbaik. Kita mulai. terima kasih. Terima kasih.